Sebuah rumah mewah di Palembang, Sumatera Selatan dicoret dengan bertuliskan kata pelakor. Aksi vandalisme tersebut viral di media sosial. Cobain brown sugar milk dari Icitan. Susunya gak pelit, gulah arinya lagi. Nyarinya gak suit, rosonya elit. Susunya... Mimak. Icitan brown sugar milk, rasa elit gak pake sulit. Icitan. Inilah rekaman video yang sempat viral di media sosial. Dalam rekaman video, memperlihatkan sebuah rumah mewah berwarna putih dicoret bertuliskan kata-kata pelakor. Aksi vandalisme ini terjadi di kawasan Jalan Jepang kecamatan Alang-Alang Lebar pada hari Jumat lalu. Ada sebanyak 15 tulisan pelakor yang terpampang jelas di depan pagar rumah dan dinding tembok. Tidak hanya viral di media sosial, tulisan tersebut membuat tontonan warga yang tak sengaja melintas di lokasi ini. Menurut keterangan Ismailin, ketua RW2, sebelum terjadinya aksi coret pelakor, pemilik rumah sempat mengalami keributan. Untuk penyebab permasalahan terjadinya keributan antara istri muda dan istri pertama belum diketahui pasti. Sementara kasus tersebut sedang ditengahi oleh ketua RT setempat. Nah, ini memang sebelum itu tiba-tiba ada ribut-ribut. Seperti ada ribut kan? Nah, jadi ada maka istilah tersebut juga bini tua bini muda. Nah, tiba-tiba orang sirut lagi itu. Sampai PRT itu langsung mendor. Dini kan dari pagi, diketah-ketah tidak keluar kan? Nah, jadi dia ngubungnya RT, kemudian RT langsung ngubungnya, dibuka. Nah, dibuka. Yang datang tadi kan, romongan dari katanya, ini tuwal. Pak, langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan, Pak? Sementara tulisan vandalisme yang ada di depan halaman rumah kini sudah terhapus dan tidak ada lagi. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV menggabarkan. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya.